Barada Eliezer atau Barada E mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban, diwakili oleh kuasa hukumnya Deoli Payumara. Deoli Payumara mengatakan kedatangan dirinya ke LPSK untuk melayangkan permohonan justice kolaborator. Dengan pengajuan sebagai justice kolaborator tersebut, lanjut Deoli Payumara maka pihaknya meyakini, dalam hal ini Barada E akan mengungkap seluruh kejadian termasuk pelaku utama atas insiden yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dalam kesempatan ini pihaknya turut mengajukan surat permohonan pengajuan perlindungan untuk lainnya, serta membawa surat kuasa atas pengalian kuasa hukum dari Barada E. Langkah Barada E tersebut juga mendapatkan pujian, Barada E dinilai cerdas. Menurut Adrianus, jika Barada E tidak datang ke LPSK dikhawatirkan tidak bisa menyampaikan keterangan tanpa tekanan. Selain itu, lanjut Adrianus, kesaksian Barada E dinilai bisa membahayakan dirinya, jika akhirnya mengungkapkan hal yang sebenarnya dari kejadian itu. Barada E melalui Diolipa memang sempat merasa galau sebelum akhirnya mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Diolipa menyatakan, Barada E bahkan sempat merasakan ketidaknyamanan kala itu, karena diminta untuk mengatakan hal yang berbeda dari yang dia alami. Namun Diolipa menegaskan kalau tekanan itu bukan datang dari penyidik. Atas kondisi tersebut, Diolipa mengungkapkan kalau pihaknya langsung memberikan nasihat dan saran kepada Barada E. Dirinya mengajarkan tentang arti ketulusan dan kejujuran sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Setelah kondisi tersebut membaik, Diolipa mengaku kalau kliennya sudah lebih tenang, dan akhirnya mau mengungkapkan dan bercerita apa adanya. Atas hal itu, demi kepentingan hukum dan perlindungan, Barada E dalam kasus yang menjeratnya, yang bersangkutan meminta untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!